Secara berjalan, Verdi Sambo dengan baju tahanan orangnya jadi sorotan usai 1,5 jam ditahan di mobil Brimob. Menurut keterangan Kadif Kumas Polri, Irjen Deddy Prasetyo, ada 78 adegan yang diperagakan dalam proses rekonstruksi kali ini. Rekonstruksi kasus pembunuhan berencana Brigadir J dilakukan di dua lokasi. Lokasi pertama di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling, Durentiga, Jakarta Selatan. Ini merupakan tempat para tersangka merencanakan pembunuhan Brigadir J. Lokasi kedua rumah dinas Verdi Sambo. Ini merupakan tempat eksekusi dilakukan. Untuk rekonstruksi adegan di Megelang, Deddy mengatakan pihaknya telah menyiapkan lokasi lain. Saat ini rumah pribadi dan rumah dinas Verdi Sambo dijaga ketat dari Brimob dan Propampolri. Polres Metro Jakarta Selatan juga turut membantu pengamanan dalam rekonstruksi kasus Brigadir J. Proses rekonstruksi pembunuhan Brigadir J juga turut menghadirkan kelima tersangka pembunuhan Brigadir J. Mereka adalah Verdi Sambo, Putri Candrawati, Baradae, Bripka Riki Rizal, dan Kuatma'ruf. Kecuali Putri Candrawati, keempat tersangka tampak menggunakan baju tahanan. Salah satunya termasuk Irjen Verdi Sambo. Verdi Sambo mengenakan baju tahanan berwarna oranye dan bertuliskan tahanan Bares Krim Polri di bagian belakang. Di bagian depan baju tahanan tertulis angka 052. Verdi Sambo keluar dari mobil Brimob yang terparkir di Jalan Saguling 3 Kompleks Pertambangan, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa 30 Agustus 2022. Suami Putri Candrawati itu turun dari mobil Brimob sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat saat rekonstruksi sudah berjalan selama 1,5 jam. Selama 1,5 jam itu, ekskadif pro-Polri tersebut dikurung di dalam mobil Brimob. Dia berada di dalam mobil Brimob dengan pengawasan super ketat. Saat keluar dari mobil Brimob, kedua tangan Verdi Sambo diborgol. Meski begitu, ia terlihat percaya diri memasuki rumah pribadinya. Saat akan memeragakan adegan di rumah pribadinya, Verdi Sambo tampak tersenyum kecil kepada penyidik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!